Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan video ini saya akan membuat alat sederhana dari botol minuman bekas Nantinya kita akan fungsikan untuk memasang atau melepas lampu yang posisinya tinggi Yang sulit dijangkau teman-teman Cara pembuatannya seperti apa langsung saja tonton tutorialnya Oke pertama-tama kita siapkan botolnya dan kita buang labelnya Oke selanjutnya kita siapkan kompor teman-teman Nanti kita akan panaskan botol ini di atas kompor Nah seperti ini kita nyalakan dan kita putar-putar di atas api kompor teman-teman Nah seperti ini Ini tujuannya agar botolnya mengecil teman-teman Dan jangan lupa kita buang udaranya Dan kita putar-putar terus seperti ini Sudah mulai mengecil teman-teman ya Jadi kalau mengecil seperti ini plastiknya juga ikut tebal teman-teman ya Sangat kaku akhirnya teman-teman Oke sekali lagi Jangan lupa buka tutup botolnya teman-teman ya Jadi setelah dipanaskan Jadi agar tidak terlalu kencang Oke setelah sudah adem seperti ini Nantinya kita akan potong teman-teman ya Ini sudah kaku banget ya Sangat tebal plastiknya jadi berubah teman-teman Kita akan potong nantinya Oke kurang lebih Di sini teman-teman kita akan potong teman-teman Nah setelah terpotong seperti ini Ini plastiknya sudah menebal Dan kaku banget teman-teman Oke setelah itu kita akan bentuk pola-pola lancip-lancip teman-teman Kita akan gambar dulu seperti ini Kita kasih tanda menggunakan sepidol dulu seperti ini Dan nanti kita potong Nah seperti ini Selanjutnya kita potong menggunakan gunting saja Kita potong mengikuti pola-pola sepidol tadi teman-teman Nah setelah terpotong semuanya seperti ini jadinya Oke langkah selanjutnya Kita akan tekuk bagian atasnya Nah kita tekuk menggunakan tang seperti ini Nah setelah semua sudah selesai Ditekuk hasilnya seperti ini Oke selanjutnya kita siapkan Bahan dalam motor Bahan bekas nih teman-teman Kita akan potong Kita akan bentuk bulat kotak-kotak seperti ini Setelah sudah terpotong seperti ini Dan nanti kita akan lem Kita akan taruh di dalamnya teman-teman ya Nah seperti ini nantinya Kita akan lem menggunakan lem ini saja Oke kita lem dulu Nah setelah kita sudah lem Kita tinggal tempel saja Nah seperti ini teman-teman Oke selanjutnya kita siapkan Karet gelang Kita akan masukkan Di ujungnya Nah seperti ini jadinya teman-teman ya Jadi tekukan tadi untuk menahan karet Ini sangat tebal sekali teman-teman ya Sangat kencang sekali Karena plastiknya sudah dipanaskan tadi Jadi nanti cara kerjanya seperti ini Ketika kita ini lampu kecil teman-teman Contoh lampu kecil seperti ini Nanti dia akan masuk dan Ketahan karet yang kita pasang Ini kita panjangkan Ini kita panjangkan karena Sengaja bisa untuk ukuran kecil juga Dan bisa juga nanti kita menggunakan Bisa berfungsi untuk lampu yang ukuran besar Nah seperti ini Nah ini lumayan jauh bedanya Tapi ini tetap bisa teman-teman ya Nah nanti seperti ini Dia akan merapat Karetnya itu rapat di lampu besarnya itu Di ujungnya Nah seperti ini Ini sudah rapat sekali teman-teman ya Jadi alat ini bisa untuk berbagai ukuran lampu teman-teman Oke setelah ini kita akan pasang Gagangnya ya teman-teman ya Jadi bisa dengan cara masing-masing Atau bisa dilem disini dengan kayu Dan disini saya ada bekas Gagang sapu Tinggal kita masukkan saja Karena ukurannya sangat Pas banget teman-teman ya Nah seperti ini Dan jika kita matikan Bisa kita lem saja Bisa kita lem Atau kita lem pakai lem bakar juga bisa Oke setelah ini kita uji coba teman-teman Nah seperti ini kita akan uji coba Kita putar sedikit Dan kita tekan ke atas Nah Berhasil teman-teman ya Sangat mudah sekali Oke kita coba pasang lagi Nah keren sekali teman-teman ya Hanya memanfaatkan Sampah plastik Dari botol minuman bekas Bisa jadi alat yang sangat berguna Oke terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Yang belum subscribe di channel ini Silahkan tekan tombol subscribe Jika kalian suka dengan video ini Silahkan tekan tombol like Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton